Rencana pemanggilan Kepala Bagian Umum Pemerintah Kota Palu dikemukakan anggota Komisi BDPRD Kota Palu Ridwan Ali Muda saat ditemui pada Senin Siang di gedung DPRD Kota Palu. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak adanya anggaran daerah yang digunakan PASYA untuk konser bersama grup band ungu di Singapura beberapa waktu lalu. Menurut Ridwan, jika nantinya PASYA terbukti menggunakan dana APBD, maka PASYA bukan hanya tidak profesional, namun juga telah merugikan daerah hanya demi kepentingan pribadinya. Upaya pemanggilan ini sendiri akan dikoordinasikan bersama seluruh anggota dan unsur pimpinan Komisi B yang membidangi penganggaran. Hal senada juga dikemukakan anggota Komisi B lainnya, Ali Mudin Alibau. Bahkan upaya klarifikasi dinilainya perlu dilakukan karena POMIK PASYA yang menjabat sebagai wakil wali kota Palu kembali bergabung dengan band ungu, tidak hanya dilihat dari segi profesionalismenya sebagai pejabat publik, melainkan penggunaan fasilitas yang diberikan daerah. Menggunakan SPPD pasti tidak? Ya, artinya kalau perjalanan itu pribadi, saya kira tidak masalah. Tapi kalau perjalanan itu menggunakan SPPD dalam rangka dinas, terus melakukan show, itu juga melanggar aturan. Melanggar aturan? Iya. Tapi tidak mungkin dia keluar itu juga tidak patah SPPD. Ya, harapan kita. Tapi ini kan belum kita lihat. Nanti kita undang SPPD terkait dengan perjalanan dinas wakil wali kota. Untuk dapat memanggil stans terkait dalam hal Pak Wawali ke Singapura. Ini kan bentuk klarifikasi seperti itu. Bentuk pengawasan dari Dewan juga? Ya, itu salah satu bentuk pengawasan.